Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada siang hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untukmu Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekkan menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Rapat paripurna ini membahas penyampaian rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nganjuk beserta lampiran nota keuangan tahun anggaran 2024 Jangan sampai nanti terjadi permasalahan di kemudian Rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Cianto ini turut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Nganjuk, Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk, M. Yasin Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Asisten dan Staff Ahli Bupati serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk disepakatinya bersama kebijakan umum anggaran prioritas pelakon anggaran sementara atau KWPBAS, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ABBD tahun 2024 berarti satu tahap penyusunan perubahan ABBD sudah terselesaikan tahapan selanjutnya adalah penyampaian raporda tentang perubahan ABBD tahun anggaran 2024 beserta lampiran dan mepa keuangan perubahan ABBD kepada DPRD raporda tersebut merupakan instrumen dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat keuangan daerah diselenggarakan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan garis-garis besar rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut yang pertama, pendapatan daerah pendapatan daerah pada perubahan ABBD tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.767.448.476.470 atau naik sebesar Rp366.663.979.520 dibandingkan ABBD tahun 2024 yang kedua, belanja daerah belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.119.196.522.374 atau naik sebesar Rp448.212.25.424 dibandingkan ABBD Indo tahun 2024 kemudian untuk pembiayaan daerah pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp351.784.045.904 atau naik sebesar Rp81.548.045.904 dibandingkan ABBD tahun 2024 dalam wawancara usai rapat solekan menambahkan hari ini pemda menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama tim anggaran hari ini tadi pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan nanti bersama-sama dengan tim anggaran dan badan anggaran yang sudah dianggindakan kemudian di minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menyelesaikan itu kemudian kita kirimkan ke gubernur untuk diadakan evaluasi sehingga harapan kita harapan kita bersama di seluruh Indonesia ini untuk rah perda menjadi perda nanti paling tidak sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru itu nanti sudah bisa di sudah bisa ditetapkan perdanya terkait terkait dengan perubahan APBD tahun 2024 mengingat kalau ini sampai belas ya karena untuk pembentukan alat kelengkapan DPRD itu membutuhkan waktu yang agak lama sedangkan anggota DPRD yang baru nanti kan baru dilantik sekitar 30 Agustus padahal pembahasan ini membutuhkan waktu juga ada tahapan-tahapan yang harus kita lalu kalau ingat kita bahas kemudian sekitar satu bulan lebih ini maka tentunya APBD tidak akan tertentu karena DPRD juga belum membentuk alat kelengkapan DPRD-nya sehingga belum bisa membahas sehingga semangat kita semuanya bersama-sama pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelesaikan ini sebelum tanggal 30 Agustus mudah-mudahan nanti perda sudah bisa ditetapkan bersama-sama di Paluk Purna informasi tadi menutup jumpa kita kali ini saya Salsabila izin ulur diri dan sampai jumpa